masuk ke game kedua antara anti-match melawan pranata di sini masih pranata menggunakan emblem asasin dengan tarian high-end dry sementara anti-match masih menggunakan emblem sawi sini akan terjadi adu mekanik namun seperti biasa di awal early game anti-match lebih memilih untuk melakukan objektif gaming mengamankan buff merah mengamankan buff biru dan mengambil beberapa monster jungle yang ada kemudian disini kita lihat apakah akan terjadi adu pangcer di terjadi satu buah patah execution namun masih bisa dihindari dari game masih terlalu tampak pergerakan yang cukup berarti di sini terlihat anti-match kembali mengamankan buff birunya namun di sini pranata mencoba untuk lebih agresif dengan mengamankan satu buat art terlebih dahulu sembari melihat pergerakan tersebut anti-match mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang pranata pranata di sini kita lihat masih saja menggunakan emblem asasin mungkin dirasa itu adalah yang cukup tangguh untuk match ini kita coba peranata untuk mengambil satu buah jungle sepertinya namun lebih memilih untuk melakukan clearing minion saja di daerah mid anti-match sudah bergerak menuju invasi ke jungle dari seorang pranata mencari buff merah yang dimiliki oleh seorang pranata di sana pranata retribution diamankan saja oleh seorang anti-match di sana cukup baik sekali pengguna retribution pantom execution masih ditahan saja untuk melakukan tongros terlebih dahulu untuk melakukan defensif terlebih dahulu di sini kita lihat anti-match mencoba untuk lakukan jungle lagi di sini kita masih bisa melihat pranata berhasil mengambilkan pantom execution matom execution dilakukan anti-match miss sonrosnya masih saja miss dan kemudian untuk mencoba melakukan clearing minion dan membalikan pattern farming kembali ke daerah mid midland saja pranata langsung mengetahui anti-match di sana gerakan langsung retribution on point oleh seorang anti-match di sana masih cukup bersahabat kali ini di awal matchnya belum terjadi adu mekanik yang cukup berarti di sini anti-match juga sudah melakukan satu buah pantom execution ke daerah towernya sendiri sementara itu anti-match juga sudah mendapatkan satu buah blade of heptasis di sana anti-match di sini mencoba untuk invasi lagi ke jungle seorang pranata dan mencoba bergerak menuju ke arah turtle memaksimalkan potensi dari emblem sawinya di lima menit pertama ini terlihat di sini pranata kembali melakukan platingan dan mencoba untuk menghancurkan tower yang dimiliki oleh seorang anti-match satu buah pangcer dan juga torusnya connect di sana anti-match direbutkan secara merah dari seorang pranata di sana apakah di sini anti-match coba untuk masuk ke dalam tower dive in saja gerakan tambahankah apakah anti-match gerakan tambahan di sini warrior boots pantom execution sudah dilakukan tadi namun masih bisa dihindari oleh kedua blade player dengan menggunakan torus di sini pranata tidak menjadikan warrior bootsnya malah ingin langsung bergerak ke arah hunter strike di sana kita lihat di sini anti-match coba untuk melakukan jungle di arah bawah dan juga mencoba untuk mengamankan kembali di sisi buff birunya kita lihat di sini pranata sedang mencari celah untuk melakukan takedown terhadap anti-match di sana anti-match sudah berdapat mendapatkan buff birunya kali ini anti-match melakukan pertukaran torus di sana cukup berbahaya bagi seorang pranata pranata sudah mulai kehabisan HP nya karena telah di connect torus nya anti-match coba untuk melakukan invasi namun lebih memilih untuk mengamankan leader wonder terlebih dahulu kita lihat di sini pranata mencoba untuk kembali menginvasi apakah di sana menuju ke buff merah namun kita lihat di sini pergerakan sesama player untuk melakukan clear minion adu mekanik puncher dilakukan torus tidak connect dari seorang anti-match maupun pranata di sini info puncher sudah habis tadi mendapatkan celurit di sana namun anti-match masih bisa menghindari patah execution dan juga torus yang diberikan oleh pranata pranata di sini coba men-scouting saja terlebih dahulu anti-match sudah mendapatkan satu buah malefic roar di sana kekuatan satu buah puncher manis manja namun masih bisa dihindari dengan satu buah patah execution yang dilakukan oleh seorang pranata defensif saja menuju ke arah belakang kita melihat pranata coba untuk mengambil buff merah dan mengamankan satu buah warrior boots di sana apakah akan terjadi ada mekanik beradu puncher terlebih dahulu cukup masuk damage yang diberikan oleh anti-match dengan menggunakan puncher dan disertai dengan ada buff merah pranata mencoba untuk mempertahankan diri dari serangan anti-match dicoba untuk threat buff biru saja di sini anti-match sudah mendapatkan satu buah buff biru yang dimiliki oleh pranata pranata mencoba untuk mengambil buff biru yang dimiliki oleh seorang anti-match terjadi pertukaran buff biru saja di sana dan di sini kita lihat pranata cukup dirugikan karena HP yang belum full dan sentar anti-match mempunyai shield juga dari turtle yang didapatkannya mulai mencari keberan pranata apa top execution dilakukan anti-match berhasil menghindari satu buah torus anti-match beradu hit cukup berbahaya saat dia tadi dilakukan torus seorang anti-match malah miss di sana kita lihat tadi tidak lihat max di sini kita lihat pranata mencoba untuk menghindari beberapa serangan anti-match di sana langsung saat direttrik oleh seorang anti-match masih dapatkan patah eksekusi tidak berhasil memasuki pertahanan kedua pemain di sini kita lihat anti-match mencoba untuk melakukan clearing minion saja sembari anti-match mencoba untuk memaksakan torus masih connect namun belum cukup damagenya untuk menumbangkan seorang pranata di sana anti-match mencoba untuk melakukan cut patah eksekusi yang dilakukan lakukan kembali panger ke belakang dan di sini anti-match mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang pranata dengan darah yang tidak full anti-match mencoba untuk menghancurkan tower di armate langsung saja patah eksekusi yang dilakukan pranata dengan low SP berbahaya sekali tadi sudah dilakukan 1 buah retribution yang dilakukan 1 buah hit cukup kalian lihat damage yang sangat mumpuni dari seorang anti-match memaksakan match ini harus dibenarkan kembali dari seorang anti-match sepertinya di sini apakah pranata ingin melanjutkan permainan saya rasa sulit bagi pranata untuk membalikkan keadaan di 30 detik terakhir dimana anti-match sudah mengamankan 1 point kill dan 1 buah turret di sini anti-match apakah ini menjadi moment endgame bagi seorang pranata masih belum mau untuk surrender di sini kita lihat anti-match akan melakukan adu mekanik di armid langsung saja langsung dimasukkan langsung beradu puncher langsung saja pantam execution dari seorang anti-match menghujam jantung dari pranata 2-0 untuk anti-match terakhir